Harga tiket pesawat terbang di Indonesia termahal kedua di dunia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. Usut punya usut, ada sejumlah komponen penyebab harga tiket maskapai penerbangan sangat mahal. Contohnya, biaya tiket pesawat udara Rute Cengkareng Surabaya tipe pesawat A320 oleh maskapai kelas full service terdiri dari sejumlah komponen. Komponen biaya itu antara lain berupa premi asuransi pesawat 6,93%, gaji tetap teknisi 14,7%, gaji tetap awak pesawat 1,79%, biaya training 0,68%. Kemudian, biaya pemakaian aftur 35,76%, biaya pelumas 0,34%, tunjangan awak pesawat 2,24%, biaya overhaul dan perbaikan pesawat 16,19%, biaya bandara dan navigasi penerbangan 1,79%. Lalu biaya ground handling 1,78%, biaya catering 3,62%, biaya umum dan organisasi 3,15%, biaya pemesanan dan penjualan serta komisi agen 2,46%, dan profit margin 9,09%. Dari rincian komponen biaya tiket tersebut, biaya pemakaian aftur dan biaya overhaul perbaikan pesawat paling besar masing-masing 35,76% dan 16,19%. Hal tersebut berdasarkan data Kementerian Perhubungan. Menurut Luhut, biaya perawatan pesawat harus ditekan jika ingin harga tiket maskapai penerbangan turun. Terima kasih telah menonton!